Setelah ada piggyback, kita ada namanya XLR. Nah, ini orang terkadang juga rancu, bingung, ngebedain yang mana piggyback, yang mana throttle response. Nah, XLR ini throttle response. Jadi di mobil, untuk Fortuner mungkin yang pakai VRZ, dia sudah ada Sport Mode, Eco Mode. Kemudian di BMW juga, di Mercy juga, kebanyakan juga sudah ada. Nah, throttle response ini bisa dipasang untuk mobil-mobil yang belum punya throttle response seperti itu. Tapi kalau kayak Fortuner atau BMW atau Mercy yang sudah punya pun, bisa pasang ini. Karena settingannya unik, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 2, Eco, ada Eco, ada Eco Plus, kemudian ada Normal, ada Sport, Sport Plus, kemudian ada Race dan Race Plus. Nah, karena banyak settingannya ini tuh lebih fun berkendaranya. Kalau kita bawa mobil bisa lebih agresif, responnya juga lebih cepat gitu kan. Walaupun sebenarnya idealnya itu teknologi ini, untuk mobil-mobil yang drive-by-wire, biar kita sebenarnya injek gasnya lebih dalam. Tetapi pasti, pasti ngerasain hal yang beda, karena ketika kita toil dikit aja, mobil udah mau lebih agresif gitu. Ya, itu feel-nya akan beda dibandingkan kita injek gas lebih dalam. Tapi ya, kalau yang terlatih mungkin kakinya, mau menghirip, nggak usah pakai XLR, juga bisa. Ya, tinggal injek gasnya lebih dalam. Tapi, saya janji, dengan pakai XLR, responnya jauh lebih berasa dan bedalah di kaki kita. Jauh lebih enak pakai ini. Lebih fun gitu kan. Jadi kita tinggal masukin modenya aja, lagi mau ngebut, jalanan kosong, kita masukin Race, langsung gas. Nah, kemudian pertanyaan kedua, terkadang orang tidak bisa ngebedain yang mana naikin horsepower, yang mana naikin response. Bedanya apa sih? Naikin response itu hanya naikin dari response mobilnya, lebih agresif. Tapi kalau horsepower, itu otomatis berbanding lulus dengan torsi. Jadi horsepower naik, torsi lebih naik. Untuk mobil diesel, biasanya torsinya berlimpah. Dengan pakai alat ini, 20% naik, waktu 20%, biasanya torsi juga naik berlimpah. Itu daya dorongnya juga lebih enak, kita juga lebih basah. Nah, alat ini tidak naikin horsepower, hanya naikin response. Jadi, perlu dicatat, ini cara kerjanya berbeda. Ini hanya naikin response, yang ini hanya, ini untuk menaikkan dari horsepower mobil dan torsinya. Jadi kalau mau tenaga, di mobilnya saya pakai mobil sudah ada nih sport modenya, daiko modenya, oke. Kita pasang ini aja. Tapi, saya merasa di mobil responsenya masih kurang nih, walaupun sudah pakai sport mod. Nah, tambahin ini. Sebenarnya efektifnya digabung dua ini. Nah, bagi mobil-mobil yang sudah di remap, otomatis kita tidak bisa pasang ini lagi, karena cara kerjanya sama. Itu pertanyaan seperti itu, sebenarnya kayak kita bikin ST, terus kita mau bikin lebih manis, kita kasih gula, kemudian kita kasih sirup lagi. Jadi, makin manis tapi efeknya sama gitu. Nah, kalau sudah di remap, kalian masih bisa tambah throttle response. Jadi, ini lebih enak, totalnya juga pasti lebih enak. Jadi, menaikin lebih instansi. Kebanyakan sih orang, mulai dari ini dulu, karena ini hasilnya langsung, feelnya langsung berasa. Kalau yang ini, biasanya kalau mesin turbo kan, di 2000 RPM baru ngeboost tuh turbonya. Nah, itu baru berasa di situ, dorongnya, ngejambaknya, apa segala macem, baru merasa di situ. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, terkadang orang bertanya, host powernya gede, torsinya gede, top speednya gimana? Top speed sama aja, hanya menuju top speed lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Daya dorongnya juga lebih gede dibandingkan sebelumnya. Host powernya juga lebih gede, kalau di dyno, lebih gede dari standar. Biasanya yang ada di buku tuh, kalau kita membeli mobil, atau Pajero Sport, kita bisa lecahkan tuh brosurnya, 111 host power. Tinggal ditambahin ini kira-kira 20%, hasilnya kita dapat tuh koron lebih seperti itu. Oke, saya belum buka ini. Oke, saya buka. Pemasangan ini juga sangat mudah. Jadi, di sini tetap ada dua modul, yang seperti ini, dan ini untuk taruh di dashboardnya. Nah, ini kita bisa tinggal putar-putar. Jadi, kita bisa pasang, kita tinggal pilih-pilih sambil berkendara gitu kan. Jadi, nanti ada lampunya, pilihannya ngalah di mana gitu. Ini nggak pindah-pindahin. Lagi jalan, gigi lagi jalan, lagi ngebut, ya kita boleh pindah-pindahin di sini. Jadi, agak lebih mudah pengoperasiannya. Kalau yang ini, kita di dalam engine, agak sulit. Tapi, bagi lagi, kita sudah setting-in yang optimal. Jadi, orang kan kebanyakan nggak mau repot ya. Ya udah, kita setting-nya yang paling optimal, 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 gitu. Nah, host power-nya optimal. Kemudian, satu lagi, bahan bakar. Nah, soal bahan bakar, otomatis dengan host power yang lebih gede, logikanya bahan bakar akan lebih boros. Tetapi, di sini, rest chip, kalau di website-nya, dia mengklaim 10% lebih irit dibanding standar. Kok bisa? Host power naik, harusnya berbanding lurus dengan bahan bakar yang dipakai lebih banyak. Ya, menurut saya juga logikanya sebenarnya seperti itu. Tetapi, sejauh ini, customer-customer kita kita tanya balik. Tidak ada yang sebut, wah, mobil saya jadi boros banget nih. Tadinya 1 banding 9, sekarang jadi 1 banding 6, 1 banding 7. Itu tidak ada. Kalaupun lebih boros, mungkin dari 1,9 jadi 1,8. Tapi, kembali lagi. Seharusnya, itu tergantung kaki kalian ketika bawa mobilnya. Kadang, kalau pakai bagian begini, maunya ngebut mulu. Lebih gas, terus gas, terus kosong sedikit gas. Pemakaiannya lebih agresif akan mengakibatkan bahan bakar lebih boros. Seperti itu. Nah, pemasangan ini juga untuk XLR. Dia 100% plug and play. Ini tinggal pasangnya di pedal gas. Kemudian soketnya juga. Yang seperti saya sebutkan sebelumnya, dia sama. Jadi mobilnya apa, soketnya pasti sama. Dan cara bukanya, cara pasangnya juga sama. Dan sudah terbungkus juga rapi. Jadi tidak ada ponselet. Kita tidak rakit di sini kok, kita tidak rakit di Indonesia. Jadi, untuk error, ponselet, dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan sangat jarang. Sama seperti restchip RS. Ini juga pakai software. Jadi mobilnya apa, kalian coba cek. Kadang ada yang persamaan. Seperti, kemarin kita coba vex 200, length closer itu ternyata sama dengan Alphard. Jadi, drag by wire itu totalnya sama dengan Alphard. Tapi, itu yang kita bisa baca. Kalian tidak usah terlalu pusing. Tinggal, wah, saya jadi penasaran. Langsung masuk website-nya. Redchip.com Tinggal pilih masukin merek mobilnya, tipe mobil kalian, sama tipe engine-nya. Masukin saja. Nanti kita bisa tahu, ah, tersedia nggak untuk mobil gue ini? Jadi, paling nggak saya bikin video ini untuk meminimalisasi tuh pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk di kita. Wah, mobil saya bisa nggak? Ya, mobil saya bisa nggak? Nah, kalau total-total kontrol, sudah pasti rata-ratanya bisa untuk mobil yang sudah drag by wire. Memang ada beberapa mobil yang terkadang kita nggak ada stock, tapi kalian bisa indent ke kita. Itu juga, ya, tinggal nunggu. Tinggal nanti barangnya sampai. Oke, kemudian produk ini dari Jerman, bergaransi 1 tahun. Ada kadang pertanyaan juga, berapa sih harganya? Redchip RS ini kalian bisa peroleh dengan harga Rp 4.750.000, garansi 1 tahun. Kemudian yang XLR ini, kalian bisa peroleh dengan harga Rp 3.750.000, garansi 1 tahun. Kalau pembelian dengan cicilan, kalian bisa masuk ke e-commerce kita di Tokopedia, beli-beli.com, bebas. Jadi, sergantung kebetulan kalian. Oke guys, thank you. Jangan lupa subscribe to!